Selama setahun belakangan ini dia mengerita hipertensi, ada hal yang paling parah nggak? Sebelum ini? Alhamdulillah nggak ada. Ya paling keluhannya tadi aja ya, pusing-pusing aja. Lebih sering pusing. Lebih sering pusing. Jadi sering konsumsi, apa ya, kayak obat penghilang nyeri lah. Minggu lalu bukan yang sempat masuk rumah sakit juga, sempat di infus. Iya, itu sebenarnya karena, ya itu keluhan pusing-pusing dan kita dari keluarga dan dari pihak manajemen pun sudah menganjurkan untuk coba dipiksa deh. Coba biar tahu gitu ada apa gitu. Setelah dipiksa kan ternyata alhamdulillah kemarin aman ya. Kemarin tuh medical check-up sebenarnya, anggapnya saya kasih waktu satu hari untuk beristirahat di salah satu rumah sakit. Saya juga lihat sekalian medical check-up di city scan dan lain-lain semuanya. Tolong cari tahu, keesokannya baru saya tanya, hasilnya aja Pak, gitu. Ya itu, benar tensinya tinggi. Terus kemudian memang kolesterol belum keluar waktu itu, seperti apa. Terus dia memang kurang istirahat dan ada belakang di sari, dibilang dia kalau kita ada kayak syaraf kejepit di belakang di punggung gitu. Jadi sempat mau ngajak saya ke tempat, lu kalau di, biasanya kalau ke apa, syaraf-syaraf itu di mana saya ada tempatnya. Saya cari tahu nanti ya, kalau kita waktunya kosong, kita ke sana. Sampai saat ini, kejadian memang sudah akhirnya terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.